Jangan mulai bisnis online, bisa bikin auto miskin Ini bener-bener banget loh kejadian temen-temen Dimana gue banyak banget kenalan yang memulai bisnis online Tapi mereka tuh gak ngerti bisnis online tuh apa Ujung-ujungnya akhirnya mereka curu orang, percayaan orang Untuk kelola sosial media mereka, kelola produk mereka Atau gak mungkin menggunakan jasa digital agensi Buat mempromosikan produk mereka ke banyak orang Mereka cuma taruh duit, taruh modal luang Dan berharap, oh ini bakal ngasih profit Dan ujung-ujungnya mereka cuma dapet report Ini loh, produk kamu sudah dijangkau ke berapa puluh ribu Kejutan user di Instagram dan segala macem Tapi tidak masukkan namanya profit Gak ada omset Ya karena kenapa? Karena bukan salah agensinya Bukan salah orang yang dia percayain Yang salah ya mereka sendiri Gak mau belajar Dan gak ngerti apa itu bisnis online Mungkin cuma punya produk dan berharap Produk mereka tuh bakal laris dijual di online Itu bukan konsepnya Itu bukan caranya Untuk bikin produk kita laris Kalau semudah itu, ingat temen-temen Semua orang juga bisa Karena itu temen-temen, pastikan kalian lewatin dulu Langkah-langkah ini Sebelum memulai bisnis online Pertama, tetapkan niat dan mindset berbisnis online yang benar Ingat temen-temen ya Semua bisnis itu butuh proses Tidak ada yang namanya instan Ya dimana kalian jualan online kan kalian pasti berpikir Ini bakal lebih cepat dibandingkan gua bisnis offline Atau gak bisnis yang dimana konvensional Enggak, ya bisnis online itu memang benar percepatan Tapi sekali lagi, semua butuh proses Kayak contoh nih, kalian baru punya produk Atau gak, produk kalian tuh belum terkenal dimana-mana Nah, kedepannya kan kita harus Membrandingkan produk kita dulu Yang mempromosikan produk kita ke banyak orang Nah, karena itu kita butuh mindset dulu Ya, mindset yang tepat Jangan sampai mindsetnya itu berpikir Gua bulan pertama mulai bisnis online langsung ngasih profit Ya, mungkin ada juga yang dapetin profit Ada juga yang enggak Kalau enggak ya, kita harus punya mindset Terus selalu untuk belajar Terus selalu untuk mau ningkatin skill Ya, karena sekali lagi teman-teman Kita bicara bisnis online Skill itu nomor satu Ya, modal gak harus sebesar apapun Tapi ingat, skill itu teman-teman harus pelajarin dulu Dan gua sangat menyarankan Buat teman-teman yang saat ini baru mulai Ya, bukan masalah di produk teman-teman Ya, bukan masalah di produk Apakah produk itu bakal laris atau enggak Sebagian besar Problemnya adalah skill Jadi pastikan Kalian benerin mindset kalian dulu Bukan hanya fokus di produk Tapi mindset kepada Skill-skill yang harus kalian pelajarin Dan harus kalian praktekkan Agar produk yang kalian jual Segera banjir orderan Kedua Menentukan target market Gua tanya dulu ke teman-teman semua Kalian saat ini punya produk atau tidak untuk dijual? Kalau saat ini kalian punya Coba gua tanya Target market kalian siapa? Apakah manusia? Ingat teman-teman Semua orang belum tentu membeli produk kita Ya, ingat Semua orang belum tentu membeli produk kita Ya, dan bisa bilang mustahil sekali Setiap produk selalu ada namanya target market Atau enggak biasa disebut yang paling kecil adalah Niche market Kalian harus tahu Jenis kelamin orang yang beli produk kalian itu Jenis kelaminnya apa? Apakah pria, wanita, atau enggak bisa keduanya Umurnya berapa? Interest atau minatnya apa? Itu kalian harus perhatiin Karakternya kurang lebih seperti apa Mereka itu suka gabung di komunitas apa Di forum apa Mereka itu punya hobi dan minat seperti apa Itu kalian mesti tahu semua teman-teman Kalau kalian enggak ngerti target market kalian Gimana kalian mau jualan? Ya, jadi pastikan Sebelum kalian memilih sebuah produk untuk dijual Kalian juga harus tahu target market siapa yang mau kalian bidik Dengan kalian tahu target market kalian Sudah pasti kalian tahu nih Produk-produk apa yang bisa jadi solusi buat mereka Setelah itu tinggal kalian cari Diferensiasi kalian dibandingkan kompetitor Kompetitor punya A, punya B, punya C Nah, kalian bisa lihat Oh, produk gue punya A, punya B, punya C juga Tapi punya nilai tambah lagi Ada punya D, punya E Ya, sekali lagi kalian bisa pertimbangkan dari segi packaging Segi konten promosi Dan mungkin segi pelayanan Itu adalah pembeda Atau enggak, diferensiasi produk kalian yang ujung-ujungnya Sesuai dengan target market yang kalian bidik Oke, jadi pastikan kalian tentukan dulu target market kalian Setelah itu baru tentukan produk apa Dan diferensiasi apa yang bisa kalian berikan kepada target market kalian Ketiga, mulai promosikan produk kalian dengan membuka banyak toko online Nah, sekali lagi Kalau sekarang itu kalau gue bicara toko online itu Kita bicara sosial media Seperti Facebook, Instagram, TikTok Dan kalau kita bicara marketplace, website Itu juga adalah kalian bisa bikin toko online di sana Dan sekali lagi teman-teman Kalian bakal mendapatkan namanya Traffic yang berbeda-beda Target market audience manusia yang berbeda-beda juga Jadi jangan ngomong Wah, latinnya udah susah nih jualan nih Udah banyak pesaingnya Mau kita kerja, mau kita bisnis Itu juga ada namanya persaingan Dan itu sangat-sangat wajar Dan ingat teman-teman Indonesia itu adalah negara dengan kapasitas penduduk Salah satu yang terbesar di dunia Kalian bisa compare dengan negara Korea Yang hanya 50 juta penduduk Transaksi online mereka kenceng banget teman-teman Kita teman-teman ya Udah lima kali lipat dari mereka penduduknya Masa kalian masih berpikir Persaingan itu ketat ya Mungkin banyak orang udah tau petunjuk produk kita Kita gak bakal ngaku Jangan berpikir seperti itu Ingat, target market kita itu sangat luas Tinggal kalian buka semua lini Sekarang itu kita sudah banyak sekali dimudahkan oleh sosial media Contoh Kalau kalian lagi menggunakan Instagram Dan kalian beriklan dengan menggunakan Instagram Ads Jangan hanya beriklan di Instagramnya aja Iklanlah kepada website Ya iklan ke website Karena sekarang udah banyak tuh Dimana kalau kalian kena iklan Instagram Kalian pasti udah perhatiin deh Setelah kalian gak klik Lari kemana Lari ke website Dua website diarahkan kemana Ke marketplace Ke whatsapp Jadi semuanya itu kalian harus pake Ya Ibarat kayak kita bicara toko offline Toko offline Kalian udah harus tau Lokasi mana yang strategis Ya Tempatnya kurang lebih seperti apa Kalian mesti isi fasilitasnya seperti apa aja Agar menarik pengunjung untuk dateng Dan akhirnya di dalam toko tersebut Mereka menggunakan berbagai metode pembayaran Setuju ya Karena itu kalian mesti siapin dulu Fondasi toko online kalian Saran gue Bukalah semua lini Dan yang terakhir Mencari komunitas dan mentor Menurut gue komunitas itu penting temen-temen Gue sangat percaya circle itu menentukan income kita Nah income ini hanya bicara soal penghasilan aja temen-temen Income ini kita juga bicara soal mindset Kita bicara soal skill Kita bicara soal knowledge Atau gak sebuah pengetahuan Dimana jika kita bergabung di komunitas yang positif dan produktif Tentu kita akan mendapatkan itu semua Seperti temen-temen mungkin gabung di sebuah komunitas yang isinya itu Ya ujung-ujungnya Yang ngomongin orang dan segala macem Ya temen-temen bakal sesuai dengan komunitas yang temen-temen hadapin Atau gak temen-temen bergabung Karena itu gue sangat menyarankan temen-temen mulai cari komunitas Ya komunitas bisnis online tentunya Karena gue jujur aja Gue bisa baik belajar Gue bisa ngiklan miliaran Hasilin miliaran Itu semua dari komunitas Dari komunitas Dan dari dimana gue punya banyak kenal-kenalan Yang mungkin sekarang itu mereka jadi seorang mentor gue juga Ya karena jika kita mau sukses Kita harus belajar sama yang udah lebih sukses daripada kita Tentunya Oke temen-temen Pastikan kalian lewatin dulu langkah-langkah ini Untuk memulai bisnis online kalian Sebelum kalian nanti malah jadi auto boncos Bahkan jadi auto miskin Gara-gara kalian gak lewatin langkah-langkah ini Semoga bermanfaat Mengedukasi Dan sukses untuk kita semua Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp